Sejak tanggal 8 hingga 15 Agustus kemarin, telah digelar Festival Golokwek Labuan Bajo di Waterfront City Marina Labuan Bajo. Menurut Direktur Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Forest, Sana Fatina, festival tersebut menunjukkan masyarakat di tiga kabupaten siap menjadi masyarakat pariwisata, yaitu masyarakat Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan GCO Viana dari Tribun Flores. Silahkan rekan GCO. Baik, selamat sore rekan Ariska. Selamat sore Tribuners di manapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak Keuskupan Ruteng menginisiasi penyelenggaraan Festival Golokwek Labuan Bajo tahun 2020 yang diselenggarakan di dua tempat. Yang pertama di Waterfront City Marina Labuan Bajo dan juga di Golokwek. Dalam penyelenggaran event yang diinisiasi oleh Keuskupan Ruteng ini dapat saya laporkan, juga didukung penuh oleh pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun juga Badan Pelaksana Autorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Dan Direktur Umum Badan Pelaksana Autorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Sana Fatinia mengatakan penyelenggaraan event Festival Golokwek Labuan Bajo tahun 2020 merupakan satu wujud konkret yang menunjukkan bahwa masyarakat di Manggarai Raya, yakni di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat maupun juga Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi bagian di dalam Keuskupan Ruteng maupun juga masyarakat lainnya itu telah siap atau telah menjadi subjek yang dapat mendukung penyelenggaraan sektor pariwisata di Labuan Bajo maupun juga di Kabupaten masing-masing. Dikatakan Sana bahwa sangat tergambar jelas di mana partisipatif dari para peserta maupun juga antusiasme dari masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan kegiatan selama beberapa hari sejak dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus 2022 begitu rame dan begitu antusias. Di lain sisi, Sana Fatinia juga menjelaskan bahwa dalam pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo itu sangat terlihat jelas dari Festival Golokwek ini bahwa masyarakat itu tidak mendapatkan manfaat pasif dari industri pariwisata yang berkembang maju di Labuan Bajo tetapi masyarakat di Manggarai Raya mengambil bagian mengambil posisinya untuk memanfaatkan sektor pariwisata yang ada di Labuan Bajo seperti mengambil bagian di dalam menjadi pelaku UMKM maupun juga pekerja kreatif lainnya dalam sektor industri pariwisata. Lebih lanjut, Sana Fatinia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menunjukkan toleransi antara umat beragama yang sangat tinggi di Labuan Bajo di mana keberagaman, pluralitas maupun juga kemajemukan sangat nampak di penyelenggaran festival Golokwek tahun 2022. Dan dalam penyelenggaran tersebut juga dapat saya laporkan, rekan Ariska dan tribuners di manapun Anda berada tidak hanya terdapat pameran dan bazar UMKM tetapi dari rentang waktu kegiatan yang telah dilakukan dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan sejumlah kegiatan yakni kegiatan sosial karitatif, kegiatan bakti sosial, seminar pariwisata, maupun juga konser seni dan juga pagelaran budaya yang berpatokan pada pesan atau tema pastoral dari Kuskupan Ruteng tahun ini yakni pariwisata holistik di mana pariwisata bukan hanya menjadi milik segelintir orang dalam hal ini orang berduit tetapi pariwisata sejatinya adalah milik seluruh masyarakat dan kegiatan tersebut didorong untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata harus menjadi sektor yang berkelanjutan berbudaya maupun juga sektor yang partisipatif demikian rekan Aliska Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan G. Silviana dari Tribun Flores dan Tribuners ada pula wawancara dengan dirut BPOLBF Sana Fatina berikut liputannya untuk Anda Ya, dari hari pertama dari pembukaan ya sebenarnya itu juga kita tidak ekspektasi sebanyak itu tapi yang datang mungkin juga banyak kemudian kemarinnya semua antusias karena hari pertama pun kita cukup sampai malam ya acaranya Nah, besoknya paginya dari penanaman bambu ke penanaman bakal lalu hari-hari berikutnya juga ada bantuan sosial dan lain-lainnya terus sampai kemarin terakhir ada juga kunjungan Pak Menteri Kominfo diantara ini lalu juga besoknya lagi ada kegiatan apa namanya mengarahkan lalu patung waria Sumpah Nusantara terus sampai keburu-buru koenya dan hari mikrosinya saya pikir ini luar biasa banget ya jadi yang dikatakan dengan berpartisipasi, berbudaya, berkelanjutan itu bukan hanya sekedar slogan tapi benar-benar dimunculkan dan saya sangat takjub karena melihat semua itu bisa sangat luas gitu ya jadi tidak sesuai dibuat kuat tapi langsung dilakukan dan mungkin dengan acara-acara seperti ini juga kita melihatnya bahwa masyarakat Kompang dan Manggarai Barat Manggarai Timur sebenarnya sangat siap untuk menjadi masyarakat pariwisata dan Festival Golkoe adalah bukti nyata bahwa mereka adalah tidak hanya sebagai menonton atau sebagai masyarakat yang mendapatkan manfaat pasif tapi mereka sebagai pelaku utama bisa dilihat UMKMnya luar biasa beragamnya kemudian laris manis juga gitu ya dan kemudian kita lihat sepanjang malam selalu ada acara musik dan selalu orang-orang Labuan Baju pun terhibur dengan aktivitas ini dan kita misalnya tidak hanya peserta dari Festival Golkoe yang berjumlah dari 89 paru kita sebut ya tapi juga selipusatawan banyak yang datang ada usatawan mancanegara, usatawan nusantara anak kecil, usatawan yang tua, semua yang datang jadi ini benar-benar Festival untuk semua dan kami sangat bersyukur ini lancar mudah-mudahan di tahun depan bisa lebih baik lagi dan benar-benar menjadi salah satu signature Festival ya untuk Labuan Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya